Ya, halo guys! Berjumpa lagi dengan Senada Bradika. Bagaimana jadinya kalau Windows 7 menjalankan Explorer dari Windows XP? Hmm, video ini pasti akan menjadi suatu eksperimen yang seru dan juga menarik. Tapi ingat, jangan pernah dicoba di komputer teman-teman yang asli. Nah oke, tepat di layar teman-teman, disini sudah ada dari Windows Explorer yang versi Windows XP. Oke, kita akan lihat dulu properties-nya dan juga details-nya. Oke, ini adalah versi 6.0 yang merupakan dari versi Windows XP. Oke, nah sekarang juga kita akan lihat kalau yang versi Windows 7 itu bagaimana? Oke, versi yang Windows 7 itu seperti ini. Oke, ikonnya dengan khas seperti ini dan versinya itu berbeda, yaitu berbeda 0.1, yaitu 6.1 seperti ini. Jadi berbeda ya. Oke, kalau misalnya teman-teman mencoba untuk menjalankan dari Windows Explorer dan Windows XP ini secara langsung, seperti ini, maka akan error seperti ini. Karena kenapa? Karena Windows Explorer yang versi terbaru, yang Windows 7 itu sudah jalan, sedangkan kita ingin membuka Windows Explorer yang versi jadul, yang versi Windows XP, sehingga akhirnya you're able to start correctly dengan kode seperti ini. Oke, jadi bagaimana caranya untuk bisa menjalankannya? Oke, jadi caranya adalah kita harus mereplace default-nya Windows Explorer-nya Windows 7. Oke, ini caranya agak lebih advance, jadi sekarang kita akan coba terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah silakan teman-teman bisa seperti ini. Oke, bisa nge-backup terlebih dahulu dari Windows Explorer yang Windows 7, seperti ini. Oke, sekarang kita beri nama seperti ini ya, Explorer dalam kurung 2, seperti itu. Yang ini adalah yang versi Windows XP. Oke, sekarang kita akan restart terlebih dahulu Windows 7-nya, dan kita akan masuk ke dalam installer Windows. Jadi, siapkan ISO, teman-teman. Nah, oke guys, sekarang kita sudah ada di system recovery option. Nah, sekarang kita menuju ke command prompt, dan kita akan membuka notepad, di mana kita akan men-trigger dari Windows Explorer yang ada di setup-nya ini. Jadi, pertama kita seperti ini. Oke, caranya jadi pertama silakan teman-teman menuju ke file Windows-nya, Windows Explorer dari Windows 7-nya. Oke, karena kita tadi sudah meng ini, sudah meng apa namanya, sudah kita backup, jadi bisa kita hapus saja seperti ini. Oke, jadi Explorer yang dari Windows 7-nya kita hapus seperti ini. Oke, nah setelah itu, mari kita ganti dengan yang versi dari Windows XP. Oke, mungkin memang akan ini ya, akan unik gitu ya. Karena memang di sini, jadi teman-teman juga akan merasakan gimana gitu. Kalau misalnya Windows XP gitu ya, Windows Explorer yang kita jalankan di Windows 7. Oke, nah seperti ini. Nah, kita akan coba langsung untuk Ctrl X, dan sekarang kita pindahkan ke yang Windows ini. Nah, di sebelah sini ya. Oke, sip. Nah, kita paste. Nah, sudah ya, sudah ada di sini. Dan oke, sekarang kita akan langsung saja restart. Oke, sip. Oke, sekarang kita lihat ya, dari tampilan awalnya ini bagaimana. Apakah ada error atau bagaimana? Nah, silakan teman-teman bisa saksikan sendiri gitu, seperti itu. Oke, mungkin kalau untuk boot-nya pasti nggak akan ada error. Karena boot ini tidak memerlukan Windows Explorer. Tapi, error akan mulai muncul kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam desktop. Oke, seperti ini. Tampilannya pasti akan seperti ini. Di mana Windows Explorer kita secara default tidak muncul gitu, seperti itu. Jadi, menyebabkan ya, bisa dibilang gitu, seperti itu. Jadi, teman-teman akan mengalami yang namanya stuck gitu di sini. Jadi, jangan pernah dicoba ya. Kalau misalnya teman-teman memiliki Windows XP dan juga Windows 7, dan mencoba untuk mereplace filenya seperti itu. Sehingga teman-teman akan terus, bisa dibilang selamanya, akan ada di sini gitu, seperti itu. Dan, akhirnya akan black screen seperti ini. Karena Windows Explorer-nya memang tidak didukung oleh Windows 7, gitu, seperti itu. Nah, di sini kita hanya bisa membuka dari Task Manager-nya. Oke, memang teman-teman bisa, masih bisa masuk ke dalam desktop. Tapi, akan seperti ini. Karena ya memang tidak bisa dibuka, gitu. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba kalau misalnya newtags seperti ini, kita coba Explorer, maka nggak akan bisa. Nggak akan bisa sama sekali. Oke, sip. Oke, kita coba kayak gini lagi. Nggak akan bisa sama sekali. Karena, kenapa? Karena Explorer-nya memang tidak support, gitu. Jadi, yang akhirnya membuat black screen seperti ini. Atau mungkin minimal, ya. Teman-teman akan ditampilkan dari wallpaper teman-teman, dan sudah tidak ada taskbar, tidak ada Windows Explorer-nya. Jadi, jangan pernah dicoba sama sekali, ya. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa aja, bakal stuck di welcome yang tadi, atau kasusnya mungkin tidak terduga seperti saya, bisa masuk ke dalam desktop, gitu. Seperti itu. Tapi, memang bisa jadi teman-teman akan mengalami stuck di welcome. Karena tergantung juga dari spesifikasi komputer teman-teman, atau dari kesehatannya, gitu. Jadi, ya memang jangan pernah dicoba. Intinya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini. Semoga teman-teman jangan pernah mencobanya, dan juga semoga rasa penasaran dari teman-teman juga bisa terjawab. Oke, jangan lupa subscribe dan juga share video ini, jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke, guys. Saya nanti berada dikasih. See you next time.